Intro Ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id Saya Indra Molana Pemerintah melalui SKK Amigas menargetkan pencapaian produksi minyak bumi sebesar 1 juta barrel per hari pada tahun 2030 nanti Sebagian pihak menilai bahwa target ini adalah ambisius Meskipun laporan positif terlihat di kuartal 3 dengan pencapaian lifting 100% lebih alias mencapai 706,2 ribu barrel per hari Cukupkah langkah yang sudah ditempuh sekarang? Bagaimana upaya menempuh jalan terjal ke depan guna mencapai target 1 juta barrel per hari itu? Langsung saja dengan Newsmaker Wakil Kepala SKK Amigas, Fataryani Abdurrahman Assalamualaikum selamat siang Pak Fataryani Waalaikumsalam selamat siang Sehat-sehat Pak Alhamdulillah sehat-sehat Di tengah pandemi ini rupanya kuartal 3 luar biasa SKK Amigas mencapai 100% lebih 706,2 ribu barrel per hari begitu Pak ya Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, padahal kondisi juga masih pandemi dan lain sebagainya Strategi apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh SKK Amigas ini? Terutama ini apakah menjadi roadmap begitu untuk menuju 1 juta barrel per hari di 2030? Apakah ini salah satu langkahnya? Baik, terima kasih Pak Sindra Terutama untuk kegiatan Hulu Mikas itu sangat terpukul ya Tidak hanya karena pandemi COVID-19 Harga minyak yang terus terjun Dan 2020 kalau kita lihat beberapa dekadi belakangan Ini yang paling terjelek Harga minyak yang paling terjelek dan cukup lama dipertahankan di low oil price Ditambah pandemi itu sudah jatuh ketiba tangga Jadi tambah pandemi sehingga menyebabkan penyerapan juga berkurang Terutama gas, kemudian minyak juga Orang-orang pada di rumah Artinya orang yang berpergian juga berkurang Nah ini menyebabkan kegiatan Hulu Mikas itu sangat terpukul Terutama dalam investasi Namun kami tetap berusaha Yang eksisting, produksi eksisting itu tetap berjalan Nah kalau kita lihat di beberapa industri Yang masih bertahan di Indonesia ini adalah Terutama industri Hulu Mikas Jadi ketika pandemi kita masih bisa beroperasi Dan pencapaian lifting dengan Q3 memang masih bisa di atas 100% yang disampaikan tadi Kenapa? Nah kita menerapkan protokol COVID Itu satu Supaya kawan-kawan yang ada di lapangan Kesehatannya terjaga Terus kita membuat strategi Bagaimana caranya beroperasi ini tetap aman Kemudian reliability-nya Kehandalan daripada sumur-sumur Maupun sampai fasilitas produksi juga tetap terjaga Sekarang Mikas sendiri kita punya yang namanya Interpretive Operation Center kita memonitor Online Kita lihat kegiatannya seperti apa Memang ada beberapa kegiatan pengembangan yang terpaksa tertunda Terkait dengan harga minyak Jadi cash flow daripada beberapa perusahaan itu terganggu Oleh karena itu kami memberikan beberapa paket stimulus Stimulusnya mungkin belum full Tapi beberapa paket ini itu membantu mendongkrak Itu yang kita kerjakan Dan beberapa hal lagi kami melihat Tanya Anda tadi apakah sekarang awal kita untuk menuju ke 1 juta baril? Ya tentu kita harus mulai dari sekarang Karena seperti 1 juta baril per day Dengan 12 bc per day gas itu Itu tentunya bukan hari itu kita dapatkan Pada 2030 Tetapi dari sekarang lah kita melihat Bagaimana cepatnya produksi terus meningkat Sampai dengan 2030 Nah untuk 2020 sendiri Kami berharap Paling tidak target pencapaian untuk perubahan APBN 705 baril minyak per hari ya 5.500an kira-kira Untuk Apa namanya Untuk Gas itu kita masih bisa capai Tantangannya cukup berat untuk gas ya Karena LNG juga Oh iya Itu turun Kemudian harganya Turun untuk industri Sehingga industri juga penyerapannya kurang Namun belakangan ini kan sudah mulai kelihatan ya Harga minyak ketomu-tomu baik sedikit Oke Baik Pak Fatan mungkin bisa di Apa namanya Disambungkan dulu Atau dijelaskan dulu Korelasi antara harga minyak dunia yang turun Kemudian dengan Apa namanya Kinerja untuk lifting kita perharinya Begitu Korelasinya di mana itu Pak Iya Jadi Kita akan ada 90 lebih WK eksploitasi yang berproduksi ya Nah Tentunya Semuanya diberdasarkan keekonomian Berapa biaya Yang dikeluarkan pada tahun ini Dan berapa revenue yang didapat Nah ini antara Antara revenue dan biaya ini Karena ada profit and loss Ini ada WKW Yang kebetulan dia biaya operasinya tinggi sekali Ada juga yang rendah Yang rendah ini tentunya Kebetulan saat ini yang Produksinya tinggi Jadi kita bisa bertahan Nah yang kecil ini sangat terkukul ya Ketika biaya operasinya tinggi Harga minyak turun Ini marginnya semakin kecil Sehingga mempengaruhi cash flow Daripada si perusahaan itu Nah keekonomian inilah yang Yang terus kita dorong Gimana caranya Mungkin mereka misalnya Pakai stimulus Ada kewajiban Dana cadangan misalnya Iya Untuk Abundament Nah itu dia minta tunda Boleh gak apa-apa Kita tunda ke depan Ini akan Apa namanya Membantu dia punya Kekonomian satu lapangan Sehingga dia tetap bisa bertahan Produksi Itu kira-kira salah satunya Salah satu strategi yang tadi disebutkan Kan adalah soal stimulus tadi Pak ya Sebelum ke soal stimulus Yang ingin saya tanyakan adalah Apakah memang sebelum-sebelumnya Begitu Pak Bahkan mungkin juga di luar COVID Di luar masa pandemi Targetnya ini memang selalu tercapai 100% lebih Ataukah hampir tercapai 100% Lalu kemudian ketika Pada saat pandemi di kuartal 3 ini Bahkan bisa 100% lebih Tadi clue yang diberikan oleh Pak Fataryani Adalah strateginya Stimulus itu Mungkin juga bisa Dijelaskan Pak Karena masyarakat Secara umum juga ingin tahu Dan bisa merubah mindset Bahwa ini target ambisius Atau tidak Gitu ya Ternyata memang ada jalan yang jelas Menuju Pencapaian 1 juta barrel Pada 2030 Strategi yang signifikan Stimulus itu Mungkin bisa dijelaskan Lebih Detil Pak Oke Tadi kan Terima kasih Ini kan Sekarang ini saya bicara yang Short term dulu ya 2020 Betul Ya Kita lihat target Target APBN itu kan 755 ribu barrel Betul 705 Kemampuan teknis Daripada si K3S itu Sebenarnya hanya 720-an gitu Berdasarkan review Dengan SKK Migas Walaupun mereka sendiri Menyampaikan itu Tidak sampai 700 Nah Ada gap Ada gap Jadi hampir 30 ribu barrel Itu gap niatnya Kami membuat Yang namanya Feeling the gap Di awal tahun ya Feeling the gap Upaya apa Bisa kita kejar 30 ribu ini Nah pertanyaannya Target 755 ini Realistis tidak gitu ya Ini kan Semuanya kan Pembicaraan itu Dibahas di parlemen ya Jadi kami menyampaikan Tapi parlemen Mungkin memberikan tugas Kepada kami Ya SKK Kerja keras Jangan hanya Melihat yang realistis Maka Stres target ini Harus kita kejar Nah itu tugas kami Nah Ketika kita dapat Ada beberapa Misalnya Kita melakukan Perawatan sumur Kemudian melakukan Over sumur Bindah-bindah formasi Menambah recovery Kemudian bagaimana Pengurusan tangki Kita lakukan Meningkatkan Tadinya yang Yang hilangnya mungkin Atau Fasilitas produksinya Sering shutdown Itu menjadi Semakin kecil Nah ini kan Mengurangi Apa namanya Waktu hilang Untuk berproduksi Itu akan menambah Kita punya kapasitas Tambah 30 ribu Tapi Kan kita bilang Tadi kalau baseline Kan 720-an Kita bisa Gitu ya Akhirnya sekarang Turun ke 705 ini Inilah dampak Yang paling Ada mix ya Antara filling the gap Dengan Dengan pandemi ini Yang menyebabkan Itu turun Dari kemampuan Tadi yang 755 Itu ke bawah Nah Tahun-tahun sebelumnya Juga kita Nggak bisa tercapai 100% Paling-paling Di angka 97 98 Target juga Terlalu tinggi Diberikan gitu Nah Oleh karena Melihat yang realistis Tahun ini Pandemi Ada Cukup Sikmik Kita Kita Persepakat dengan Kementerian Keuangan Kemudian dengan Parlemen Oke lah Kita alatkan perubahan Apa sih Yang kira-kira Mungkin Nah itu di angka 705 ribu barel Iya Penyesuaian ya Penyesuaian target ya Berarti ya Targetnya penyesuaian ya Oke Walaupun sebenarnya Kita ngeri-ngeri sedap juga Ini kan Karena kemampuannya 600 sebenarnya tadi ya Ceritanya ya 699 Nah itu Tapi Kita masih bisa lah Akhir tahun kami Itu minyak Kita masih yakin 100% target Pembahan ini Dapat Kalau gas Mungkin masih mid lah Tidak terlalu jauh Tinggal lagi penyerapan Nah itu Itu dampak yang paling besar Di penyerapan Di penyerapan ya Oke Berarti persoalan gas Nanti kita akan bahas Tersendiri lagi Pak ya Sekarang Kita coba lihat Yang minyak dulu Q4 tinggal Sebulan lagi berarti Apakah ini juga akan Apa namanya Kurang lebih pencapaiannya Akan sama Karena memang Sekarang sudah tergambar Kurang lebih juga sama Ataukah Ada kendala Atau hal Atau kerja keras lagi Yang harus dikejar Oleh SKK Migas Ya Sebenarnya nih Waktunya Sudah singkat ya Betul Yang Sekarang yang beratnya Di sini nih Pertamina kan juga Mereka itu kan Menyerap gas Dan domestik Dari kita ya Mungkin hampir 90% lebih lah Kilang-kilang itu Menyerap Tapi kilang-kilang Di Pertamina ini Sekarang ini Stoknya itu Sudah pada penuh Karena mereka juga Import Nah sehingga Ada Produksi kita yang tertahan Yang gak bisa diserap oleh Pertamina Nah ini kami Coba memitigasi Produksi-produksi yang besar Kita mencari tempat Apakah Frekuensi liftingnya Ini persoalan juga Tersendiri Yang harus kita pecahkan Bersama Ini kan Balance antara import Dengan yang diproduksi Dalam pegi Ya Kemudian Harga Jadi Ada satu lapangan Yang besar Misalnya Seperti Banyurib Kita punya harga Namun Sekarang ini Penawaran harganya itu Apa namanya Lebih kecil dari ICP Misalnya Pertamina kan Kita menjualnya Juga agak sulit Nanti ada Ada persoalan Di kemudian hari Ada apa nih Kalau harganya Gak sama dengan ICP Ini komersialnya juga Gak ketemu Nah kami mencari Terbosan-terbosan Dari semua Stakeholder yang ada Baik itu dari Dari audit Dari BPK Misalnya Apakah dari Bantuan Bantuan Sampai akhir tahun Sampai akhir tahun berarti Untuk yang minyak Harganya 100% Tercapai 100% lagi Ya gas Mudah-mudahan Juga masih Karena Dengan adanya Kebijakan pemerintah Permen Nomor 8 Dan nomor 10 Terkait harga gas Di industri Ya Terutama yang BWF Kemudian yang PLR itu turun Penyerapan agar lumayan Jadi naik Itu membantu juga Cuma ada dampak sedikit Nanti dari pemerintah negara Jadi pemerintah negara itu Karena kita kan Melihat Bagaimana harga itu Sementara K3S kan Harganya lebih tinggi Ya Industri harus Dibawahkan Dari pemerintah Kan Meminta Supaya harga gas itu Bisa Burah Ada konsekuensi Pembagian Antara negara Dengan kontraktor Tapi Yang penting Kita kan sekarang Bukan lagi Sebagai Hanya penghasil Bisa buat negara Tapi Ekonomi growth Dari hulus Sampai hilir Ya kan Ya betul Hiltanya Hilir Akhirnya menciptakan Lapan pekerjaan Jadi SKK juga Memikirkan Sampai ke Soal Multiplayer efeknya Ya Ya tentu Tapi kalau dulu Kan berpikir Berapa nih Pendapatan negara Ya kan Kalau sekarang kan Kita menjadi Target pendapatan negara Mungkin udah gak Valid lagi Yang mungkin volume Volume yang menjadi target Maksimalkan Produksi sebesar-besarnya Nanti urusan penyerapan Kita juga yang komersialkan Pendapatan negara Nanti kalau makin banyak Kan bisa meningkat Tapi Industri-industri Bisa tumbuh Nah itu yang Dicanangkan oleh Bapak Presiden Mampu Bapak Menteri Grand SDN Ini untuk Supaya Kita Tidak hanya Memiliki Dari satu Saylo Ya Saylo Satu ke satu Ini aja ya Kotak-kotak Kotak-kotak Saja ya Ya Oke Pak saya ingin Boleh ya Saya tarik mundur Sedikit ke belakang Lagi Untuk melihat Apa namanya Semangat atau Filosofi dari Satu juta barrel Perhari ini Kalau boleh Pak Kenapa Kemudian muncul Pertanyaan Kenapa Satu juta barrel Perhari Kenapa Harus 2030 Dan Kenapa Harus satu juta Barhari Tadi mungkin bisa dijelaskan Sehingga semangat Yang masyarakat Yang menyaksikan Oh tujuannya adalah Untuk ini Ini dan ini Misalnya Mungkin bisa dijelaskan Sejak awal dulu Pak Jadi secaranya begini Kita kan melihat Devisit Karena Akun defisit itu Semakin besar Makin lebar Jadi kalau kita lihat Terutama ini Devisitnya ini Di energi Energi itu yang Dimana kaitannya Dengan migas Kan bisa sekali Dari Dari Sudah Berapa tahun terakhir Itu Gapnya Ketika kita Jadi Net Net Importer Terlalu banyak Import Ada import Dulu kita Cepatnya jadi Eksportir Nah Kita harus lihat Ini Sekarang kebutuhan Minyak yang Cair ya Minyak ya Itu kan Kira hampir 101.500.000 Maril per hari Sekarang kemampuan Produk kita Baru 800.000 Pada waktu itu Terus ini bagaimana Kita ngisi game ini Supaya Karena Devisit bisa turun Nah Dulu SKK sudah Pernah membuat Rencana strategi Yang jangkanya Mungkin 5 tahun Gitu ya Karena kalau Kita gak punya Rencana strategi Yang jangka panjang Kita gak Mengikuti Tas-tas ini Jadi kita Berdasarkan Besulan-besulan Aja Nah Oleh karena itu Kami berpikir Harus Mari kita isi game ini Dimana sih sebenarnya Yang menyebabkan Kita gak bisa Mengisi Paling tidak Sebelum Satu setengah juta Kami dapat Satu juta Aja dulu Karena Sekarang kan Gak ada jenis discovery Untuk minyak Gas itu Gas juga Ngikut Jadinya Nah Dari situ Kami berpikir Mari kita develop Apa sih Visi yang jelas Buat SKK Amigas Gak usah kita berpikir 20-30 tahun Kita berpikir 10 tahun Karena dia akan Mentrigger Untuk yang ke depan Dia akan Mengenerate 15-20 tahun Jadi kita punya Karena kalau kita Dari ruen Ruen kan sudah punya Target Tapi ternyata Kita bisa mampu Di atas ruen Nah berarti Kita mesti koreksi Menurut kita Pertanyaannya Realistis kan Yang kita bikin Nah kita pasti Berdasarkan data-data Dan faktor yang ada Yang kita lakukan Jadi ada Ada empat program Yang harus kita Canangkan Untuk bisa mencapai Ke sana Nanti saya jelaskan Apa itu Terlalu detil Oke Pak yang untuk Produksi gas alam Sebenarnya targetnya Berapa sih Pak Di 2030 Pak benarkah Yang apa namanya 12 miliar Standar kaki kubik Terharinya Pada 2030 Begitu Ya Jadi Jadi sebenarnya Kan kita ini Ketika meng-develop Yang 10 tahun Kedepannya Tentunya kan Basis kita Menggunakan Tentunya kan Sama Yang pertama Adalah Kita melihat Asisting production Declining rate Seperti apa Ya kan Nah Untuk penyelaskan Laju decline Kita harus melakukan Upaya-upaya Tadi Misalnya Ada Resource-resource Yang sudah kita tepukan Tapi tidak kita develop Ada yang sudah dapat BOD Tapi tidur Karena tidak Kekonomis Oke Kami akan Kejar ini Itu kan Sudah pasti Barangnya Jadi dari Temuan Harus kita Buatkan Dia menjadi Barang produksi Itu lapis kedua Lapis berikutnya Kami melihat Ada beberapa lapangan Yang sudah Major sekali Recovery Faktornya Sudah mulai tinggi Tentunya Perlu menggunakan Teknologi Tertiary Recovery Jadi kita sudah Sudah membeli Masuk Sunset Sudah Fasar 3 ke 4 Tapi minyaknya Masih ada Increase Karena recovery Masih di bawah Mungkin 50-60% Kita cari Lagi tambah 3% Nah Apa namanya Chemical EOR Itu ada Banyak lapangan Lebih dari 10 lapangan Yang paling besar Itu dirokan Nah Makanya Kita kejar Itu Itu kan Datanya Sudah ada Tesnya Sudah ada Akhirnya Kita plot Pada waktu Yang sama Juga kita melihat Kegiatan ini Yang Resource-resource Yang sudah Ada tugas Itu kita lakukan Perhitungan-perhitungan Dan Program-program Yang konkret Tahun demi tahun Nah Tiga ini kan Belum cukup Belum cukup Nah Kami melihat Ada beberapa Prospek Yang dimana Kita Lakukan eksplorasi Makanya kita dorong Eksplorasi ini Nah Eksplorasi Ada data Ada data Yang namanya Lead and Prospek Lead and Prospek Jadi kalau Ada lead and prospek Dulu banyak Banyak pemburan eksplorasi Yang dry hole Nah itu kan Tapi prospeknya ada Nah itu kita coba Lihat Kita asumsikan aja 5% aja Dari Dari yang Kita lihat Lead and Prospek Ini bisa diproduksikan Makanya eksplorasi Kalau kita lihat Di kurva kita itu Baru akan mulai Menambah produksi Itu di 2027 Karena masa Mulai discovery Sampai dengan Dengan ini kan Bisa dipercepat 5 tahun Kalau dulu bahkan Jaman-jaman Dulu itu bisa 7 tahun Belakangan itu 15 tahun Saking begitu Lamanya untuk Mendevelop ini Sekarang kami target Maksimal 7 tahun Kan 2027 Dia bisa naik Naik pelan-pelan Jadi semuanya Jangan kita Kita ini Kira-kira seperti itu Oke Untuk 2021 Sendiri bagaimana Pak Kira-kira Rancangan Atau strategi Yang akan Dijalankan oleh SK Kemicas Pak Ini 2021 kan dekat Sekali tahun depan Kita melihat Memang Kalau lihat Kemampuan teknis Bahkan Itu bisa Di bawah Di bawah 700 ribu Dari Dari Pusat-pusat minyak Tapi target kami Sudah diminta 705 Atau ditahan Artinya masih ada Gap Ya kan Nah gap inilah Yang kami upayakan Terutama ini Yang tadinya 2020 Harusnya ada Pengembangan Itu kan Harusnya 2020 Pengembangan Sumbur-sumbur baru Fasilitas baru Itu bisa berdampak Di 2021 Ini kan pendilai Ini tantangan Cukup besar Jadi memang Kalau tadi Awalnya kita bikin Kurva itu kan Lumayan agak stabil Tapi dengan pandemi ini Tentunya akan menekan Jadi kita Agak pressure Disitu Kita harus Kuat Bagaimana Titik balik itu Cepat Nah itu yang Kami usahakan Jadi proyek yang Tertunda tahun ini Kita harapkan Di awal-awal tahun Sudah mulai Berjalan ya Oke Ini berarti Harga minyak Berarti ini Kemungkinan juga Akan masih ada Dampaknya di 2022 Berarti Pak ya Ya itu Itu kan Dia seperti domina efek aja Sekarang Pengembangan mundur Itu akan mundur semua Namun ada Ada suatu masa Nanti dimana Ekonomi sudah bagus Pandemi COVID Tidak ada lagi mungkin ya Harga minyak juga bagus Itu bisa kita kejar Biasanya akan agresif Dan sangat masif Di situ nanti Oke Pak bicara Bicara soal kendala Tadi memang sempat disampaikan Tentu pandemi Salah satunya ya Kemudian harga Minyak dunia Tadi juga disinggung Dalam kondisi turun Tetapi kan kemudian Untuk menjaga Apa namanya Produksi sekarang ini Dengan DPR Juga diminta Untuk SKK kerja keras Dan tadi dilakukan Berbagai strategi ya Ya salah satunya stimulus Dan lain sebagainya Sejauh Upaya-upaya ekstra Yang sudah dilakukan Oleh SKK Migas ini Tentu Masih menemui juga Sejumlah kendala Mungkin bisa diceritakan Pak Kendala-kendala apa saja Yang paling dominan muncul Di tengah upaya ekstra Untuk menjaga Atau mencapai target tersebut Ya Yang pertama Kami melihatkan ini Kita banyak aset-aset Sudah major ya Sudah major Sudah Sudah Diplik produksinya Seperti Mahakam Misalnya Sangat-sangat gitu ya Itu kan Kalau secara Normal Kita lakukan Dengan fiskal yang ada Misalnya Itu gak ekonomis Saya bilang Kamu tambah sumur Lebih dari seratus deh Misalnya di Mahakam Oh gak bisa Saya ini pasti akan Cash flow saya negatif gitu Kenapa? Karena Dia punya reserve Kecil Ya Itu Banyak ini Yang peninggalan-peninggalan Terminasi ini kan Yang sebenarnya Masih ada reserve-nya Tentunya Tentunya mereka bilang Tolong dong Fiskalnya dirubah gitu Nah Ditambah lagi kan Kita sekarang Kita juga mengejar pajak Jadi ada pajak Indirect tax Bagi baby Dan sebagainya Untuk pendapatan negara juga gitu Kalau dulu kan Menggunakan Assume and discount Misalnya Gak apa-apa Itu bagian Ini Bagian Kementerian Keuangan Sama saja Toh masuknya kan Gantung kiri Gantung kanan aja Gak apa-apa Tinggal kami memikirkan sekarang Bagaimana dari Dari Kementerian Teknis Dan Kita dengan SK Tantikas Melihat Ada gak gira-gira Aturan-aturan yang bisa Kita Bisa Meningkatkan Keeconomian dari satu lapangan Kita unlock Potensi yang ada Tentunya Salah satu contoh Misalnya Splitnya mungkin Gak cocok lagi Kalau zaman dulu Karena pajaknya itu Gak ada Misalnya Sekarang Ada pajak Sehingga kan Mengganggu dia punya Ekonomi Nah Itu gak apa-apa Splitnya aja Ketika kita atur Untuk negara Gak ada bedanya Nah ini buat Kontraktor berpengaruh Karena dia kan Jadi biaya Buat dia Itu yang Lagi kita kerjakan Nah kemudian Juga ada Seperti aset-aset terminasi Yang sekarang ini kan Dikenakan biaya sewa Kami bekerjasama Dengan Departemen keuangan Diskusi duduk barang Gitu ya Akhirnya kita sepangkati Yaudah Aset bulimigasnya Diurus aja oleh Kementerian SDM Bersama SK Kami Gas Ini modifikasi Beratis atau apa Silahkan Ini Ini yang Kami dekati Jadi ada beberapa Biaya-biaya Yang menurut kami Mungkin Memanggara ekonomian Kita coba Coba tekan itu Namun buat negara Tidak berubah Pendapatannya Tapi buat kontraktor itu Mengimprove Dia punya keekonomian Pasti dia akan Kembangkan Gampaknya cukup Sektifikan ya Berarti kontraktor ya Iya Nah ini kan Ini juga Salah satu yang Kita coba Lihat Bagaimana iklim investasi Indonesia itu Menarik buat investor Nah itu satu Yang kedua adalah Terkait Masalah perizitan Kadang-kadang kita ini Izinnya terlalu banyak Coba kalau kita Pergi ke negara tetangga kita Satu izin Dipermudah ya Kalau ini kan Enggak Kita begitu masuk Saya harus masuk Ini kan banyak sekali Peraturan ya Jadi enggan Ini yang membuat enggan Begitu ya Pak Ya buat mereka sih Buat enggan Jadi komplikatif Kausi jadi nambah Karena Satu Waktu Nah makanya Kami ada satu Transformasi yang kita lakukan Di SKKMIGAS Yang namanya kita sebut One door service policy Silahkan Silahkan kontraktor Kirimkan ke kita Kita yang urus Belum kan cukup lama Waktunya panjang Nah sekarang bisa Tiga hari itu harus selesai Izin lingkungan kah Izin prinsip Kemudian Pemirsaan pelahat Gimana saja Dipercepat gitu Jadi keluhan-keluhan Dipimpong Kesana kemari Gak ada lagi sekarang Pak ya Untuk investasi Di SKKMIGAS Negara yang sekarang Berhadapan dengan Sama-sama negara Kan lebih gampang Dulu kan kontraktor Berhadapan dengan negara Agak berat Kita kan sebagai Mitra kerjanya Dengan si K3S Sehingga Kita punya pentingan Tidak hanya nasional Kontraktor Ataupun investor Ini juga dia harus Nyaman untuk Berinvestasi di sini Itu Pak One door Stop service ini Ya service policy ini Apakah Menghasilkan Apa namanya Memberikan dampak yang sangat Signifikan sekali Boleh diceritakan Pak Atau juga mungkin disebutkan Salah satu contoh-contohnya Misalnya Ya ada beberapa Misalnya Perizinan Misalnya kita Untuk dumping permit Misalnya Kalau kita ingin ngebor Kalau ngebor itu kan Ada lumpur Ada cutting yang keluar Lumpur tidak Cuttingnya yang keluar Nah cutting itu kan Biasanya kalau di laut Itu kan kita ambil Kita olah Biar misalnya menjadi Sebagai bahan B3 Ke ini Tempat lain Tapi kan perlu izin Izin Izinnya keluar Karena dia dianggap Limbah B3 Kalau dulu Kalau dari teman-teman Kontraktor itu Yang mengurus Mungkin Itu bisa Bulak-balik Bulak-balik Sekarang ini Dengan one-house Mereka memberikan Semua data-data SKK Bigas Kita duduk bersama Kita masuk ke sana Harapannya Di tahun-tahun Mendatang itu Mungkin Kita bisa online Sekarang kan pemerintah Sudah membuka ini Di BKPM Jadi izin itu Walaupun kailangan Tapi yang terbitkan Satu pintu Nah ini yang Mungkin Kalau ini Misalnya lambat Artinya kan Pembawaran itu Juga mundur Kalau pembawaran eksplorasi Mungkin Nanti dampak Kita punya pengembangan Juga mundur Tapi kalau produk Langsung dampaknya Saya mundur Satu minggu Sebulan Dua bulan Saya mundur juga Ini salah satu Yang kita kerjakan Kos juga bisa nambah Oke Berarti ini Salah satu Apa namanya Policy ini Juga Berdampak signifikan Terhadap Apa namanya Apa namanya Target Pencapaian-pencapaian Target itu Pak ya Betul Karena ini kan Menjadi obstacle Sebenarnya Kalau tahu lama Kalau yang saya bilang tadi Di dari atas tanggalnya Saya gitu masuk Dapat TOD Saya minta izin sekali Terus jalan Kalau kita kan Enggak Bagi lembaga Misalnya Urus master list misalnya Master list Untuk barang-barang import Ini kan juga Beberapa kementerian Yang harus terlibat Tapi dengan melalui kita Kita yang berbicara Dengan kementerian lain Itu cepat prosesnya Ya ini juga Mempercepat Masuknya barang Sehingga Pembangunan suatu Fasilitas itu lebih cepat Nah itu yang Yang kita manage Baik Baik Pak Nelis Baik Pak kalau kita Apa namanya Lihat juga Beberapa pernyataan ya Yang disampaikan Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif Yang menyebut Bahwa target Satu juta barrel Per hari Di 2030 Itu optimis Bisa tercapai Karena salah satunya adalah Indonesia masih terdapat 68 Dari 128 cekungan Yang berpotensi Mengandung minyak Dan gas bumi Yang belum Dieksplorasi Mungkin bisa diceritakan Dari sudut pandang SK KMGS 68 Cekungan ini Seperti apa Atau mungkin Ada data yang sudah berubah Mungkin Pak Silahkan Pak Ya kan Eksplorasi ini kan Pastinya dimulai Dengan seismik dulu ya Di diagnosa dulu Kerat bumi itu Seperti apa Kita melihat Dari data-data lama Sebenarnya ada 12 potensial Desin yang Yang tidak Dieksplor Mulai dari Dari Apa namanya Timur sampai ke barat Di barat Misalnya Di daerah sekitar Andaman Laut Andaman itu Juga banyak ya Mungkin kita lihat Andaman 2 Andaman 3 Itu potensinya Duker besar Itu karena Dari hasil seismik Nah Yang belum Tidak eksplorasi ini Kan kita harus Selamat seismik Makanya ketika Terminasi Ini terobosan baru juga Ketika kita terminasi WKWK 8 Dan itu Dibali kelola Operator baru Kita memberikan Yang namanya Tambahan komitmen pasti Yang berupa uang Yang harus disimpan Bukan Bukan nanya Perpohon-pohon Nanti kalau saya Tidak kerjakan Nanti cair Bukan Kita harus kerjakan Duitnya ada Di situ Nah Jambi Merang Contohnya Tahun ini 32.000 km Kita lakukan seismik Dari Jawa Timur Kemudian masuk Bilayah Di bawah Papua sedikit Di timur Sebagian Natuna Itu ada beberapa Besin Lebih 35 besin Yang belum ter eksplorasi Itu Bisa kita lihat Nah sekarang kan Datanya sudah diproses Nah kami melihat Ada tanda-tanda Apa namanya Prospek Di situ Nah tentunya Ini nanti Kita akan Setelah proses Kita akan Spouting lagi Datanya Akan lebih tajam lagi Kita akan melakukan Yang namanya Dari tadi 2D 2D itu kan hanya Kilometer ya Kerapatannya Kita akan melakukan Dengan software Jadi kita menggunakan Sudu seismik Namanya Sudu 3D Jadi Jadi kan 3D 3D lebih rapat Lebih yakin lagi Nah itu salah satu Dan WK-WK yang lain Yang operator yang lain Juga punya komitmen yang sama Jadi di luar ring fencing Jadi di luar WK dia Kita minta tolong Nah ini Ini terobosan baru Yang mulai kita Kerjakan Sejak tahun 2019 Nah mulai sekarang lah Kegiatan Seismik ini Semakin Semakin Apa namanya Semakin kencang Termasuk Nanti Jami Merang juga akan Melakukan juga Di darat Yang ada di Pulau Jawa Ya Misalnya seperti Di daerah Jati Barang Itu yang ada Yang banyak Apa namanya Vulkanik Itu mesti dilihat Gimana cara melakukan Seismiknya Nah Ini yang Yang tadinya Mungkin data Datanya Dulunya Mungkin kurang akurat Kita melakukan juga Yang namanya Artificial intelligence Jadi artificial intelligence Ini akan membuka Membuka lagi data Lebih Lebih tajam Nah sehingga Siapapun yang mau Invest di salah satu blok Ditawarkan Nanti dia akan membelian data Yang lebih bagus Temukan data Keluar Akhirnya investor data Dia akan bor Harapan kita Ini kan Kita lihat Prospeknya cukup besar Yang sekarang Yang belum dibawar aja Besarnya Andaman 2 Andaman 3 Itu bisa Seperti sih Totalnya itu Belum lagi WSPA 4 Itu ada cadangan Minyaknya juga Gede disana Yang disekitar Masela itu ya Jadi cukup banyak Pasti potensi kita Sebenarnya Yang butuh Mungkin tadi Investor ini Bagaimana Fiskal saya sekarang Ini mekanisme Regime fiskal Yang sedang kita improve Berjasama dengan Kementerian Keuangan Juga dengan Kementerian SDM Jadi kita harus Sinergi Kalau keuangan Akan melakukan sesuatu Apa namanya Diregulasi Kita juga disini Akan diregulasi Sehingga Kemudahan investasi itu Lebih gampang Untuk bisa Membuktikan Dari seismik Kita tadi itu Yang benar Cadangan kita Cukup besar Masih Oke Pak Kalau bicara soal Gas sekarang Pak Dari soal Gas ini Apakah juga Cukup Apa namanya Seoptimis Yang Produksi minyak Ataukah Kendalanya Jauh lebih kompleks Atau seperti apa Kira-kira Dalam pencapaiannya Menuju ke 2030 Terima kasih Jadi Kalau gas ini Memang Benar Lebih kompleks Kenapa kompleks Komersialnya Nah komersialnya Ini kan Kalau saya Ngebor Di laut dalam Pasti mahal Atau Saya di Papua Seperti Genting yang dulu Ketika dia Sudah discovery Akan develop Pembelinya Gimana ini Dia maunya harga murah Tapi Sang kos itu Sudah tinggi sekali Sang kosnya Bukan tinggi sekali Maksudnya itu Mungkin harga Kekonomennya Lebih tinggi Dari harga Yang bisa diserap oleh Industri Nah ini Ini yang Tentangan komersial Ini yang menyebabkan Kita Satu komersial Kedua adalah Infrastruktur pipa kita Pipa kita ini Harus bisa Kalau bisa Dari Aceh Sampai Papua Sampai Kalimantan Itu ada jaringannya Sehingga Dimanapun kita Produksi Kita bisa Connect Kalau sekarang Kita Jawa Timur Ketika Gas Sudah mulai turun Produksinya Dan diman Disana cukup Masih bertahan Tapi Supply-nya Saya mesti ambil Dari Dari Sumatera Bagian Selatan Yang tinggi Misalnya S.H.K. Kemal Potensinya gede Tapi Kalau Tidak ada Infrastruktur Juga gak bisa Nah ini Yang kami kerja Keras Dengan Teman-teman Disana Termasuk BPH Terkait dengan Toll fee Toll fee Itu mengalami harga Daripada Gas Itu sendiri Disitulah tantangan Jadi komersial Dan infrastruktur Kalau yang Untuk ekspor Ini kan sekarang Kita ingin Pemuduhan dalam negeri dulu Tapi kalau Biarnya 12 BCF Ini kita Melihat di industrinya Itu dia tadi Kalau gak Dilukung oleh Adanya penyerapan Ada pembeli Mau gak Mau kita harus ekspor Nah kalau ekspor Sekarang kan Sangat kompetitif Karena di luar Banyak Lapangan-lapangan gas Sudah mulai berproduksi Bahkan seperti Di Qatar itu 2026 Dan 2027 Mereka sudah Hampir sama dengan Masalah Bahkan di produksinya Itu akan bersaing Nah itu yang Kami perlu Perkuat sekarang Jadi komersial Kerjasama dengan Kementerian lain Kita bangun Kita bangun infrastruktur Gitu Tiba Pak Sebenarnya Minyak Minyak aman ya Pak Minyak kan Dia punya kapasitas Banyak Ada pembangunan lagi Kilang-kilang baru Mungkin dia kontrol ilmu Kalau gak ada Gak sanggup Terimpor Minyak Gak masalah Oke Nah sekarang saya Kembali lagi Untuk sedikit menarik Secara filosofisnya dulu Artinya Kerja-kerja keras Yang dilakukan oleh SKK Migas Dalam mengejar target Yang kemudian Sebagian mengatakan Ada yang Ambisius Tetapi kemudian Jalannya sebenarnya Menuju kesananya jelas Dan terlihat dengan Perolehan kuartal 3 ini Begitu Pak ya Tetapi Kalau mau kita Apa namanya Membahas tentang Pemenuhan kebutuhan Minyak Secara nasional Dulu di dalam negeri Apakah ini juga Akan menjawab Capaian 2030 Itu akan menjawab Kebutuhan minyak kita Kedepan Pak Sebenarnya Ya kan Kalau kita lihat sekarang ya Kapasitas kilang Terlalu 800 Sampai 1 juta baril per hari Kalau kami bisa produksi 800.700 100 juta baril Harusnya Minyak pertamina Kilang-kilang itu Bisa menyerap Ada persoalan sedikit Desain daripada Kilang pertamina itu Dari minyak-minyak kita Yang ada ini Ke bervariasi 50 lebih Jenis kron Yang ada kita punya Itu pun Kalau dicampur Mungkin gak cocok Jadi dia perlu ada Beberapa kron Dari luar Untuk di koktel Campur Untuk bisa kilang ini Menyerap Namun kan Sekarang ada Beberapa proyek Pengembangan kilang-kilang Baru Yang Napasitasnya Akan bertambah 300 ribu Bahkan 300 ribu lagi Nah Kalau kita Satu juta baril Itu otomatis Masih ada gap Kilang kita itu Masih lebih tinggi Kapasitas dibandingkan Dengan yang kita Produksikan Jadi itu harusnya Tidak ada Salah Salah untuk minyak Nah Makanya Ya Harusnya kita Setelah 2030 Bagaimana caranya Kita cari Kan tadi Besitnya banyak sekali 60 lebih Yang belum dieksplore Jadi harusnya Ada cadangan minyak Kita itu baru Kalau kita lihat Lapisan-lapisan kita Tembus itu belum sampai Dalam ya Jadi Contohnya Gas ya Yang ada di Apa namanya Di daerah Sumatera Bagaian Selatan Seperti Saga Kemang Kita menembus Basement Jadi fracture basement Nah ini keberanian Pertanina juga Yang akan banyak Mengelola aset Hulu nantinya Harus ada keberanian Menembus Lapisan-lapisan Lebih dalam Seperti di Amerika Kan sudah tembus Sampai keperbian basin Dimana itu Lebih dalam lagi Dari yang kita dapat Seperti yang ditangguh Kemampuan teknis Sebenarnya Seberapa serius Menjadi kendala Pak Untuk melakukan eksplorasi Sebenarnya teknologi Cukup banyak Sudah ya Teknologi Jadi dua nih Teknik ini bisa ke eksplorasi Kemudian bisa juga Untuk produksi Kalau eksplorasi kan Kita lihat Contoh Seperti Annie Annie itu Dia punya supercomputer 32 petaflop Di Milan Mereka itu Seperti ada Paratus komputer Yang bekerja Dalam pusat ruangan Server Itu sama dengan Paratus engineer Semua data Dia masuk Dia olah Hanya dalam waktu sikat Dia bisa mengatakan Zor ini bagus Dia langsung Bork Bikin LNG Cepat Nah BP juga Dia punya itu Kami juga bisa mengajak Perusahaan-perusahaan Minyak yang besar ini Untuk bekerja sama Mari kita olah sama-sama Jadi kami juga melihat Bisa gak Kan sebenarnya Ada perusahaan-perusahaan Yang mengolah Data-data seismik juga Jadi teknologi Untuk itu Sekarang malah berkembang Jadi ada artificial intelligence Machine learning Yang bisa melihat Tadi yang gak kelihatan Dengan iterasi yang banyak Ada data yang tidak baik Itu bisa dibuang Sehingga lebih baik Kemudian teknologi untuk eksplorasi Juga banyak sekali sekarang Sudah Ada yang pasif Seismik Kemudian Seismik yang konvensional Juga ada Itu gak ada masalah Itu Itu Sudah bisa dilakukan Terkait dengan teknologi Untuk Produksi Produksi Kita juga bisa membuat Bagaimana caranya Perses produksi itu Se-efficient dan murah mungkin Dengan melihat teknologi Jadi Apakah saya membangun Lightweight structure Satu platform gitu ya Jangan lagi bikin yang besar-besar Sejaman dulu Bikin yang kecil Tapi dia bisa Menampung Sudah kebutuhan Fit for purpose Ini teknologi-tekologi yang baru Ini akan membantu Keekonomian lapangan itu Jadi improve Jadi orang akan bangun Termasuk Teknologi-teknologi subsurface Banyak sekali itu Jadi Ada beberapa teknologi lah Misalnya seperti Kita melakukan Menanamkan bakteria Misalnya ya Itu namanya Bakteria untuk IOR gitu ya Itu bisa Kemudian ada lagi yang Misalnya Kita menggunakan Artificial lift yang lain Yang dulu ya Teknologi yang gak ada Sekarang ada Cara-cara misalnya Meletakkan pompa Kita ngambil dari atas Kalau dulu kan Pompanya mesti Masuk ke dalam sumur Gitu Tarik minyak Kemudian teknologi chemical Chemical yang bisa Bagaimana Mengimprove Dari satu sumur itu Bisa Ngalir minyaknya Lebih gampang Itu ada teknologi Jadi kemampuan teknologi Gak masalah Kemampuan orang juga Sekarang kan Semakin Orang-orang sekarang Apalagi Militalisme Bintar Kita juga bisa Bensin kemana-mana Jadi itu gak ada masalah Kemampuan teknis No issue Berarti sebenarnya Pak Baik untuk eksportasi Maupun produksi Oke Bicara investasi Sekarang Pak Kan disebutkan bahwa Satu juta barrel Per hari untuk minyak Kemudian Dua belas Kaki kubik Di 2030 Per hari juga Membutuhkan Investasi yang besar Mungkin bisa dijelaskan Lebih dalam Persoalan investasi Ya Jadi Memang ini Investasi ini Sangat tergantung Daripada Berapa volume Yang di ini Yang akan Diproduksikan Jadi dari setiap Tahun ke tahun Itu kan ada Yang tadi saya sebutkan Kalau Investasi yang untuk Menahan Yang existing Supaya iklannya Gak turun Seperti Well service Ataupun Over Itu mungkin Hampir sama Dengan yang sekarang Tapi kita Seperti tahun ini Investasi target 14 miliar dolar Karena pandemik Ada beberapa Yang tidak dilakukan Mungkin kita Gak mencapai 10 miliar pun Mungkin Yang bisa diinvestasikan Gara-gara Ekonomi Apa namanya Gas flow Dan suatu perusahaan Tapi ini Investasi ini Nantinya Ya Tentunya Akan dilihat Dari Kita punya Yang namanya Concrete Program per tahun Jadi kan banyak lapangan Misalnya tahun 2021 Lapangan mana Ikan dikembangkan Padahal yang saya bilang Yang memiliki Baseline Tetap Dia jangan turun Terlalu tajam Kemudian yang kedua Adalah Resource to production Yang tidur-tidur ini Nah itu Itu Investasi itu Tapi melihat begini Jadi kalau misalnya Ada Suatu K3S Yang Tidak punya kemampuan Finansial Itu akan kita Gaji kembali Apa yang menyebabkan Dia gak Gak bisa Mendevelop Padahal sudah dapat POD-nya Kita ikut Intervensi Gimana Apa yang bisa Dibantu oleh kita Nah kalau gak bisa Kita kan punya Batasan-batasan Waktu Misalnya Kalau udah dapat POD 5 tahun Kamu gak bangun Commercial production Ya rasa harus Potong Tapi Ini juga Bukan di terobosan Jangan dibiarkan Sampai 5 tahun Karena seperti IDD juga IDD itu kan Sudah cukup lama Ketahan Yang Indonesia Di motor development Yang Dikerjakan Salah satu proyek Di Kalimantan Timur Itu sempat pandek Ini kan terkait investasi Jadi memang Investasinya sangat relatif Tergantung daripada Si investor yang melihat Seberapa Konklusifnya Investasi di Indonesia Maka itu Saya akan Katakan Kebijakan Yang namanya Fiskal ini Yang memudahkan Buat investor Keekonomiannya gampang Lebih fleksibel Itu yang dicari Oke Pak Fataryani Saya ingin masuk ke Yang akan digelar Pada 2 sampai 4 Desember 2020 ini International Convention Upstream Oil and Gas Indonesia Ini Pak Fataryani Menjadi ketua Steering Komite Betul ya Pak ya Iya Betul sekali Ini apa Pak Tujuan dari International Convention Upstream Oil and Gas Indonesia ini Pak Iya Kita kan melihat Belakang-belakang ini kan Investasi agak menurun ya Kemudian kita lelang WK Di 2-3 tahun terakhir Seperti awal-awal kita Di awal 2000 Tahun 2000an ya Nah Kita melihat kenapa ini Penyebabnya apa sih sebenarnya Kita mengalukan analisa juga Jadi emang iklim investasi itu Menjadi faktor utama Dan security Sensitive of the contract Itu yang kita lihat Nah Tapi kan sudah melakukan Upaya-upaya ini Dengan semua lembaga kementerian Menyampaikan Ini loh Kalau mau menarik investor Kita harus lakukan seperti ini Itu Baikin Kawan-kawan di Departemen lain itu Baikin Ya kita harus Baikin ini Nah Sudah kita lakukan Upaya itu Tapi tentunya kan Tidak sempurna ya Nah Kita berpikir Satu itu Satu nomor satu Yang kedua adalah Transformasi yang dilakukan SK Kamigas Supaya yang tadi Target Yang 2030 itu Bisa tercapai Kita punya namanya Rencana strategi Jatah panjang Penstra kita bilang ya Ada pilarnya Kemudian ada Enablersnya Kemudian Kita 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 bentuk Secara sistematik Ada task Atau tugas Lebih 80-200 Tugas yang harus kita monitor Dari waktu ke waktu Nah Ini kan Dari para investor Mungkin dia belum tahu Apa yang kita lakukan Gitu ya Nah tentunya Ini salah satu Memarket juga Ke internasional Lihat loh Kali investasi Indonesia ini Sebenarnya Kita ini Semakin Lebih baik Dibandingkan sebelum-sebelumnya Nah Salah satu contoh Misalnya Bagaimana kita Memberikan stimulus Fleksibilitas stimulus Nah ini akan kita Sampaikan kepada investor Di global Nanti Kita mengundang Stakeholder-stakeholder Yang Yang membuat Polisi-polisi Yang terkait dengan Kebedaan fiskal Itu silahkan berdebat Di situ Kita terbuka Kita terbuka Jadi kalau investor Yang bilang Saya butuh ini Nah itu Membuat transparan Semuanya Jadinya Pak ya Jadi mempertemukan Para stakeholders Itu ya Oke Jadi mereka akan Berikan masukan Kita lihat Nanti kita akan Improve Sementara kan baru Sebagian Mungkin mereka Belum cukup Sudah ada Tapi belum cukup Nah itu terus Menerus akan Kita inikan Ini kan baru pertama Kenapa kita Umbang ke internasional Jadi ada Pusat-pusat Minyak besar Kita undang Pengalaman mereka Di negara lain Bagaimana Kemudian Para stakeholders Ini akan berbicara Penelis Itu akan Menyampaikan itunya Ada dua kali CEO forum Mereka Menyakkan pendapat Jadi bikin begini Nah itu kita Formulasikan Seperti apa Jadi kita Nggak lihat Seperti kata Dalam tempurung Dalam negara aja Kita lihat Tapi orang dari global Orang melihat Orang luar Melihatnya seperti apa Begitu ya Pak ya Oke Saya berhasil Begini Saya Oh begini Seperti itulah kira-kira Ya Akan ada berapa forum Berarti itu Pak Betul tidak itu Kemudian targetnya juga Sampai 10 ribu peserta Betul Pak Di konversi Tapi aku masih 5 ribu Tapi kalau bisa Sampai 10 ribu Akan lebih baik ya Karena ini kan Ada yang live Untuk panelist Yang nanti Datang dari Amerika Juga ada Belanda Dan dunia lain Juga akan ikut Live Dalam diskusi Panel Nantinya Oke Itu targetnya Jadi Ya cukup Cukup lumayan Ini Kalau menurut kami Dari beberapa Forum-forum Yang dibuat Sebelumnya Ini the largest And the first Saya coba Dan kalau Hasil Kita bisa Kalahkan adipek Di Abu Dhabi Jadi Ini benar virtual Ada virtual booth Juga Sama seperti ada Pameran Ini pertama kali Dilakukan SKK Migas Berarti Pak ya Terobosan seperti ini Pertama dilakukan SKK Migas Kita sebagai Bioner Jadi Kalau dulu kan Ada konvensi IPA Misalnya Kalau IPA kan Dulu kita ke Balai Sidang Kita berkumpul Lame-lame Orang datang dari Negara Disitu mereka Bisa berinteraksi Nah sekarang Kita interaksinya Ya pakai virtual dulu Sementara pandemi Virtual Betul ya Kalau tidak pandemi Kami bisa bikin Hampir mirip-mirip dengan Dengan IPA lah Jadi Kita lebih enak lagi Karena kita kan Kebetulan yang Mengendalikan Mengawasi kegiatan Lumi gas Jadi Kita libarkan IPA juga Di sini Sebagai Apa namanya Sebagai Partner kita Dalam konvensi ini Oke Baik Dari semua penjelasan Pak Fataryani Menarik Sangat detail Mulai dari langkah Strategi Kemampuan teknis Kemudian kendala Dari soal minyak Dan juga gas Tapi ada optimisme Di situ Ada roadmap yang jelas Bahkan Di plan menuju Ke 2030 Yang juga tadi Digambarkan dengan detail Tapi ada satu Yang sebenarnya Cukup mengganggu Ketika saya Beberapa Membaca Sejumlah referensi Begitu Pak Ada yang cukup Mengganggu Dari tengah upaya Kerja keras Yang sedang dilakukan SKK Migas Di kondisi pandemi ini Ada Sebuah posisi Dimana Posisi SKK Migas Yang disebut Sedang terombang-ambing Karena sedang ingin Mengejar Revisi undang-undang Migas Begitu Pak ya Mungkin bisa dijelaskan Pak Betulkah seperti itu Yang disampaikan oleh Pak Fataryani Terombang-ambing Seperti apa kira-kira Terombang-ambing Di tengah badai Begitu Jadi begini Sebenarnya kalau Dasar hukum kita ada Kita ada perpres ya Jadi dulu ketika Dibubarkan Begitu Bimikas Oleh MK Itu kan Investor pada Bingung kan Pasti bingung dia Kontrak itu adalah Antara Investor dengan Begitu Kemudian disaksikan oleh Menteri Karena Menteri yang Melang Menteri Terkait Alam ini Kemudian PSDM Nah Kan bingung Akhirnya perpres Cepat-cepat diterbitkan Muncullah yang namanya SKK Amigas Dasar hukumnya ada Ya kan Tapi Sepanjang perjalanan ini Kami mengetahkan apa Dengan ada SKK Amigas Kok Investor ini Antara iya dan tidak Itu Lanjut 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 Tidak Oh ada yang begitu Paya posisinya Ada yang seperti itu Ya Ketika kita tanya Oh ini gimana ya Nanti Kalau kontrak kami Nanti berubah Nanti masuk lagi Kita kan Kita kan berubah Skema kontrak juga berubah Buat mereka itu Ada kepastian Sensitive of kontrak itu Enggak 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 menentu Itu Jadi Kalau ada undang-undang Paling tidak Mereka merasa lebih Lebih secure Kalau dia masuk Karena begini Kalau Kalau peraturan presiden Kan biasanya Nanti bisa aja Kalau berganti Apa nanti Kepemimpinan Dan nanti Nanti bisa Ada perubahan Tapi kita Tidak ada Makanya kami Kami bilang Kami yakinkan Ini Kita teruskan Dari kabinetnya Pak SBI Kepak Jowo Kita tinggal teruskan Ini buat investor Dia merasa Butuh yang lebih pasti lagi Butuh yang lebih pasti lagi Di dalam undang-undang Karena undang-undang ini Kan tidak hanya Meng-cover Masalah pengawasan SKK Niga sendiri Kami berharap Ini Tadi Yang tadi itu Kebijakan fiskal Yang lebih fleksibel Itu dilindungi Oleh undang-undang Jadi Kami yang Mengurus Kontraktor asing ini Kita tidak Punya pegangan yang kuat Dalam mengambil kebijakan Kalau enggak Takut Kalau Ini nanti Saya salah ini Ini kan kebijakan Kementerian keuangan Undang-undangnya Tidak ada Kalau perpres Itu lebih Organisasinya SKK Sama Rul SKK Hanya keberadaan SKK-nya Lebih pada Organisasi Ini yang membuat Investor juga Bertanya-tanya Sebenarnya Walaupun juga Tidak Raturan perperintah Iya Raturan perperintah Oke Tapi Kemudian Ada juga Jawaban Bahwa Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang migas ini Baru akan Dibahas Di Pertengahan Tahun depan Kira-kira Ini Cukup Terutama Dibahas Setelah Membahas RUU Tentang Energi Baru Terbarukan EBT Nah Kira-kira Ini akan Menjadi Persoalan Tersendiri Ataukah Tidak Sambil Jalan Tidak 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 Ini akan dibahas setelah Undang-Undang Minerba, RU Minerba padangkali, tapi tetap ada tim kita, tim kawal, namanya tim kawal Undang-Undang Hulu Migas, kalau Migas kan bisa hulu bisa hilir ya, tapi kami lebih ke porsinya yang hulunya, tentunya kami kan banyak sekali masukan-masukan, pengalaman-pengalaman, base park-base park yang kita lakukan, ini kita beri masukan, dimasukkan ke Kementerian SDM, karena Kementerian SDM yang menjadi ketuanya dan pengawasnya kan Pak Bapak Menteri ya, jadi kita dibawa ke Kementerian SDM, kemudian Kementerian lainnya juga sampai pengawas, seperti Keuangan, kemudian ada KLHK, ada Kapolri, ada BKPM, tentunya nanti kami memberikan masukan kepada KOMUAS, kalau mau bagus, menurut kami ini modelnya gitu, itu persoalan, apakah anggota DPR nanti akan menerima atau tidak, ya kami akan mengawal terus, agar ini bisa benar gitu ya, artinya pengalaman-pengalaman itu cukup aman dan banyak sekali gitu ya, harusnya itu udah cukup banyak sejarah yang kita lihat, yang bisa kita mungkin nanti ke depannya, improbannya ya, tinggal sedikit-sedikit aja. Baik. Oke, terima kasih Pak Fataryani Abdurrahman, Wakil Kepala SK Kemicas, meluangkan waktu untuk newsmaker medcom.id, kami ucapkan semoga target tercapai begitu mulus menuju ke 2030, 1 juta barrel per hari capaiannya. Sekali lagi sukses untuk SK Kemicas dan Pak Fataryani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah newsmakermedcom.id pekan ini, tetap bersama newsmakermedcom.id yang akan tayang setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax